Tapi gue pernah denger istilah Wah, dulu mah sound drumnya Mas Reza kayak drum kaleng Ya iya Terang, 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 gitu Ada calon yang kuat bisa cepat ngapangin lagu, Echa Sumantri tuh Hai Dendy, selamat datang di Drum and Drum Akhirnya ya, ini berkat kalian semuanya ya Gue bisa kenalan nih sama salah satu drummer fenomenal di Indonesia Eh tapi dia masih drummer gak sih? Udah enggak Udah enggak? Udah enggak Udah dengeran kan suaranya? Ini orangnya udah ada di sebelah gue nih Ah, ya ntar nih, yang sabar dulu Kameramennya udah gak sabar pengen kesana Ya ini tuh Kalo ditanya soal lagunya udah banyak yang hits Ya, 100 lebih ada gak? Enggak ya? Album bisa dihitung kali Album 10 adalah ya Ya, 5, 6 lah 5, 6 Kalo bandnya udah 15 20 Oh, 20 tahun? Iya, gue keluar aja di 15 16 Uh, bandnya aja di 20 tahun Lagunya udah ratusan lah Yang udah dirilis ya Ah, drumnya berapa tuh ya? Oh, drumnya ini Ya udah Ini dia Mas Reza Halo Reza Danis Reza Danis Terus lu mas Aduh Lama ya kita ya? Lama ya Saya enggak enggak loh waktu itu Siapa yang mentionnya ke saya? Oh, Adi Ada temen saya di Dago Adi Hartley namanya Dia bilang Ya ini, ini Saya bilang apa ini Terus Saya gini Wah Ini lagu apa ini? Waktu itu Bintang di surga Oh, iya Tutorial Tutorial Sengaja emang Saya kenal Saya bilang Akhirnya karena Saya jarang main Metro sekali-sekali-sekali Doang gitu Iya Jadi saya balas Kita lewat situ Karena kita enggak punya Iya, enggak punya Gue itu DM Mas Reza Udah dari bulan November Astagfirullahaladzim 2020 Oh iya? 2020 apa 2021 ya? Ya November Saya jarang lihat Oh iya kah? Iya ya, enggak apa-apa Yang DM Mas Reza kan Hampir satu jagad Enggak juga Enggak juga Ngeri kalau di Metro situ Aduh Terus jadi karena temen lu itu? Iya, Adi Ada Dia driver juga Jadi ya Dia yang kirim ke saya tuh Lepas WA atau DM? WA Oh WA Langsung ya Oh iya, oke Karena saya jarang Maksudnya jarang Lihat Youtube kan Iya Saya lihat lah yang lain-lain Ada yang terdalam juga ya Iya Ya udah saya lihat begini Tapi bener enggak itu Kang ya? Apa tuh? Ketukannya Ya memang bener bang Bener ya? Ini udah di confirm nih Sama nomor aslinya Bener Aku takut aja salah Kalau enggak Yang salah juga enggak apa-apa Aduh, akhirnya ini pertama kalinya Gue ketemu sama Mas Reza Mas Reza Danis Ya itu nama anak saya Oh gitu? Iya Kalau nama aslinya siapa sih? Reza Rian Panjang Reza Rian Ilsa Rian Reza Reza Rian Ilsa Rian Ilsa Rian Reza Ilsa Rian Rian Reza Rian Reza Oh YouTube channel lu kan ada Reza Rian Rian Reza itu Oh gue kira itu dua yang punya YouTube Enggak ya? Satu doang Eh Reza Rian Oh Reza Rian Temen-temen gue tuh yang Gue kira yang bikin Reza Merian Enggak Satu itu aja Ya aku sempat liat Behind the scene yang waktu Kang Reza Rian Kaman Itu yang ambil Verdi Verdi sama Oppan Jadi ada GoPro yang suka dipake Buat Ngambil vlog-vlognya Forti Days tuh Pas gue ajakin mereka ke Jakarta Diambil tuh Akhirnya edit-editing gue gak tau tuh Kemarin juga Ariel bilang Ya lu punya YouTube channel Gue bilang ini kali coba liat Akhirnya iya gitu Orangnya sendiri juga gak tau Saya gak tau Tapi itu menarik sih mas Gue jadi akhirnya nonton Oh sempat? Iya gue nonton Aku bosan pake dewe Iya Tapi bener ya Maksudnya ini Gue salah sih gak ngomong gitu ya Gue bosan pake dewe gitu Salah gak sih? Oh iya enggak Tapi kalo gue sih jarang pake dewe Tapi gak Maksudnya gini Gue lebih seneng pake Tama Tama Star Classic Karena album Ya lu punya Tama kan Di warna merah Ya lu kan di endorse kan Sama BNK Gue pake itu Album Hari yang cerah Itu pake itu Tama Star Classic Album seperti seharusnya Itu pake dewe Oke Yang dewe gue cicil sama si John itu Eh empat kali Empat kali itu Terus Yang terakhir Second Chance Itu endorse dia si Tiga Negeri Grades Grades Raynon Maple itu Yang warna kuning Iya itu Yang terakhir dipake Rio juga ya Iya Rio awal-awal masuk Pake drum itu ya Terus kemana drumnya? Gak tau udah dibalikin ke Ke Tiga Negeri Berarti drum-drumnya yang dewe dulu Kemana mas? Drem dewe gue jual tuh Ada beberapa aja di rumah Masih ada tuh Tapi Gue gak pake juga Ada di rumah mas simpenan Bencar kemana-mana Tomnya kemana Seneranya kemana gitu Karena Bos gue tinggalin Noah tuh Semua gue kasih Kecuali Ir Yang gue bawa Kasih ke siapa? Ke Noah Dikasih ke Noahnya Hardcase-nya dikasih Terus Modul pet Apa namanya? Alexis Alexis Tapi mas Kalau cerita-cerita Peter Pan dulu ya Masih Peter Pan Album pertama Gue sempet jadi Drum solo opening Peter Pan Yang mana tuh? Dulu lo main di Samarinda Tunggu gue udah sering banget main di Samarinda Drum lo kalo gak salah warna merah Tama Tama Warna merah Yang merah mau ke hitam Oh jaman-jaman dulu bang? Masih mimpi yang sempurna Oh belum itu Apa drum di panggung waktu itu? Kayaknya Masih mimpi yang sempurna Itu Masih SD kelas Berapa ya? 4 kali ya? Wah 4 apa? Kelas 5? Iya jadi gue drummer cilik Membuka konser Peter Pan Ya baru disitu gue tau Oh ternyata ada band Peter Pan Ini ya Peter Pan Peter Pan 2002 iya Tapi lo Mas Bedanya Peter Pan sama Noah apa? Kalau di Noah itu Contohnya gini Ok itu bisa bikin ketukan drum Dia suka bikin simpel Jadi bikin gini drumnya enak sih ya Gitu ya Digambar dulu gitu Ariel bisa main drum David apalagi Iya bisa Ariel bisa Terus Lukman Bisa rata-rata bisa Bertanggung jawab Kalo dikasih Satu materi gitu Makanya kalo di Lebih apa ya? Lebih Kalo Noah ini lebih Lebih produktif mungkin? Iya Terus lebih produktif dan lebih 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 ngulik ya? Ah itu Otomatis jadi gini Kalo Kalo menurut gue nih Jara pribadi Jadi memang Jadi musisi harus produktif memang Iya Itu lo setiap hari maksudnya? Iya Jadi dulu itu gue ingat nih Jadi Kalo gue Ada satu materi lagu nih Itu yang dioprek Drum dulu tuh Drum dulu? Hmm Bikin kayak gini Bikin kayak gini Aduh ini Kayaknya Gak pas nih Ini gak pas gitu Nah Otomatis gue mesti mikir dong Ada satu lagu tuh Bisa Tiga Ransmen Tiga Jadi berbeda Tiga Ransmen Satu Dua Tiga Itu beda 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 ketukan Beda Pokoknya beda nuans aja Oke Akhirnya kita milih Salah satu yang mana nih Yang dapet Oh Gitu Jadi kalo punya satu lagu baru Itu dibikin Berapa versi Ketukan yang bagus Maksudnya yang Maksudnya yang orang lain gak pake Motomatis kan Terakhir gue udah mentok tuh Karena gue Dulu Suka sama Simon Phillips Toto ya Nah Tapi ketukan legendnya Ke Jeff Furcaro Akhirnya gue ambil ya Si Separuh aku tuh Nah itu gue udah mentok Tapi David tau lagu itu Iya itu kayak lagu Toto ya Apa gitu judulnya Terus sana Itu campuran sama Kalau aslinya sama Perkusi Tidak Tidak Live-nya begitu kan Oh gitu ya Toto Dan memang Oh itu Harus berpikir Maksudnya Maksudnya bukan Harus berpikir gini Emang Ganti nama ke Noah itu Lebih berat Kalau masih sama Mungkin Oh ini sama aja Kayak Peter Pan Cuman ganti nama ya Butuh evolusi yang Lebih kali ya Jadi Itu dipikirin banget ya Itu Berarti Noah itu Prosesnya panjang ya Tanya aja sama Rio tuh Dia kan yang baik ngikutin Rio sempet bilang sih Wah Kalau rekaman sama Noah tuh Gue udah harus siap Ini perjalanan yang panjang Ya betul Dan mereka gak lepas klik tuh Ya Mau tidur mungkin di klik juga Kalian Di panggung di klik tuh Klo-klo-klo Gitu Telinga saya Sampai Aduh Ampun nih bunyi tuh Waktu yang jaman gue ngeliat Lo masih SD tuh Belum ada Sekian seren Itu jadi gini Emang sih Kalau Yang gue liat Perubahan yang Memang keinginan kuat Yang ngebandnya ini Ya Aril Uki Dan Lukman Oke Itu memang Maksudnya Basicnya Musik itu dari mereka Bertiga tuh Gue kan tinggal Ngisi doang Makanya pas Yang dua keluar Indra sama Andika Langsung berubah kan Berubahnya itu dari album Hari yang cerah tuh Iya Yang covernya merah Wow covernya merah Terus coba lo mengerti Ketukannya jadi Bikin gitu Mulailah kita Terus mulai eksplorasi Hal yang baru ya Cuman Pada proses Mixing Masternya juga Masih bermasalah Karena ada Ya dari label mungkin Gak mau terlalu gini Terlalu gitu Pasti ada Dan Sampai sekarang juga Kayak kemarin Saya ngobrol sama Aril tuh Urusan Mixing Mereka masih terus Ngulik tuh Urusan mixing Belum Ini band Menemu gitu Bener-bener gila Gila Gue gak kebayang sih Coba aja Sekali masuk disitu Nanti saya cuin Jadi Kebawah pikirnya Barang-barang gitu Karena ya Jadi emang Dipikirin Dipikirin banget Sampai matang ya Makanya kayak Project Second Chance tuh Dari 2015 Iya 14 2014 ya Jadi lagi Dikerjain tour Itu di saat tour Itu Itu Noah itu Tour terpanjang 2 tahun Gak berhenti Kalau gak diberhentiin Aduh 2 tahun Sakit pinggang Saya udah Tapi kan uang Lumayan Ya pada akhirnya juga Semua juga empty Kalau menurut saya Gitu Karena Kalau orang kerja disitu terus Maksudnya Gak ada batasnya Gitu kan Kayaknya saya bilang Saya perlu Rehat Dan saya perlu Apa ya Perlu Kerjain yang lain Saya bilang gitu Itu kan Noah itu Putarannya kenceng tuh Iya Putaran pemikirannya tuh Kenceng ya Bikin apa Bikin apa Karena saya udah mulai Gak fokus disitu Saya kalau Lihat Bennett Saya lihat Orang ini Bagusnya Ganti Drummernya Coba Karena saya juga Mentok tuh Sound drum Saya bilang Kok begini tuh Sound drumnya Apa main kali Oke Dibenerin mainnya Masih mentok Saya bilang Saya bilang Ini harus ganti Orangnya dulu Ini kayaknya Nemu kan Kalau udah ganti Begitu dia pindah ke Rio Lebih bagus Maksudnya Lebih Lebih modern gitu kan Lebih Warnanya lebih beda Lebih color Bener Jadi Saya lihat Saya denger Apalagi tuh Album yang Wanitaku gitu Karena album itu Saya pernah Sempat ngerjain Oke Wanitaku Beat-beatnya sama Beatnya digejot Kayak cobalah Mengerti gitu kan Duk-duk Duk-duk gitu ya Beatnya bikin orang Lompat Tapi gak mau main drum nih kan Saya Kayaknya kamu aja Dulu yang main Waduh Ini drum dewe Ini dewe Ini punya kang pepep Tadi abis ketemu kang pepep Sama kalau gak salah Tahunnya kayak punya saya Tapi dia duluan beli Tapi emang drum ini sih Dewe Wow 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 Udah istri 12 nya Di depan nih Ini identitas yang punya nih Kang Yang bikin lo Sampai gak mau main drum Itu apa sih kang? Bosan Bosan? Jenuh Maksudnya ini ya Sorry ya Bukan karena agama Bukan Gue gak mau sakut pautin itu Agamanya bener Iya Gue numu titik Jadi gini Semua ini bercerita tentang gue sendiri dong Ben ini Wajar kalau kita cepat jenuh ya Karena dia dari bawah itu ke atas Dia gak Bukan grafiknya naik turun gini kan Iya Capek orang-orangnya di dalam tuh Dari bawah ke atas Ke atas terus tuh Sampai puncaknya dia datar Terus begitu Dan itu nguras terus tuh Ide pemikiran Tenaga Iya Otomatis lu jenuh dong Gak mungkin orang gak jenuh gitu Dan kebeneran memang Gue lagi butuh agama The loss bah Oke Maksudnya Gue jadi apa gitu Kalau umpamanya Gak di titik itu gitu Ini gue pribadi gitu Jadi otomatis ya Gue harus Banting setir ke situ ya Tapi kangen gak sih Yang denger suara drum gitu Kangen Gue main kemarin Lagi apa ya Bebas Sama Oh yang baru Iya Project second chance ya Iya second chance Adalah setelah gue lupa lagi Gue kangen sama suara-suara aja Horasnya yang jadi operator gitu Ya udah lah Habis itu udah selesai Gue gak ada Motornya udah gak bangkit lagi ya Udah apa Energinya ya Energinya udah gak bangkit Udah Ada sekedar main Mati Ya itu karena Lu sudah mungkin Sudah Menemukan titik Iya gue udah Top notch lah Ya itu udah Top notch lah Gak cukup ya Gak tau Kang Tau gak nih beat apa Ini Itu Masih inget gak? Kukatakan ini indah Gue tau yang Yang nyuruh Yang begitu gue tau Siapa orang ya Siapa? Itu Ari yang nyuruh tuh Tengtengtengtengteng Jadi gini Dalam suatu komposisi lagu Itu bukan gue semua punya tuh Kalau lu liat ada beatnya yang Itu Ari yang suka yang begini Jadi starting lagu untuk ke atas itu Dia pingin yang Caranya begitu penyampaiannya Kalau yang tadi Gue inget banget itu Dia denger lagu apa gitu Oke gue main nih Lo play ya Masuk Jadinya itu tadi Jadinya gini ya Tapi itu Salah satu beat drum yang Gue suka Suka banget Kukatakan dengan indah ya Bisa gini ya Sama ini Mungkin nanti Mungkin nanti Tapi itu tagnya bukan Pake segini kan Bukan Itu beras ya Ya Stake roots ya Yang rotan kan Itu lagi Itu gak punggu Sebenernya kan Maksudnya Cing Lagi gak sadar tuh ya Iya Itu skip Gue lagi Pokoknya Itu lah Tetap Tapi kliknya bunyik terus tuh Bunyik terus tuh Dan kalau gak salah Album Bintang Disurga Itu pas mau dimixing Ada satu overheadnya yang mati Akhirnya mono Pas dimixing Iya Kalau gak salah ya Jadi pas rekaman drum itu mati Mati Tapi udah selesai Gak detect ulang Gak bisa Karena album buru-buru keluar Gila Itu Bintang Disurga tuh Itu yang pecah duluan ya Top notch juga lah Tapi Kang Reza ini Salah satu drummer yang Menurut gue tuh Ketukan drumnya tuh Banyak yang gak bisa diganti Rio juga bilang gitu sama gue Wah Susah Itu Rio bisa mainin Bisa kan Orang gue liat mereka Iya tapi gak bisa diganti Artinya gak bisa diganti Gak bisa diganti Kayak Kukatakan dengan indah Harus gitu Oh iya ya Iya Gak bisa Tuh orangnya baru sadar dong Iya Iya sih Kalo beat ini tau gak Kalo beat ini tau gak Kalo ngerti itu Masih inget ya Masih Itu juga gak bisa dirubah Itu gue lagi doyan-doyan Musik-musik emo ya Oh iya Tapi Kang Reza ini anak metal dulu ya Enggak Gue suka musik Musik metal gitu Yang berbau itu lah Justru gue gak denger Dream Theater Oh enggak Enggak Dengernya apa Saya denger Dream Theater itu Pas Mike Manjini aja Oh iya Iya Saya Karena lebih suka ke Make Manjini nya Orang-orang semua Porne ya Iya Ya dominannya ya Iya dominan Itu juga Salah satu beat drum yang Itu gue udah mentok tuh Iya cari apa lagi ya Cari apa lagi Kan gue sering Maksudnya Nyari-nyari apa ya Oh itulah Tapi gimana sekarang Maksudnya Sudah tidak menjadi Reza Noah Memang jadi Reza Reza Gak sebenarnya saya Gimana secara hidup Gimana Lebih happy Iya karena Satu Saya hari ini balik ke Bandung Balik ke Bandung Iya Dengan Dengan Siklus hidup Yang tidak terlalu cepat Kalau di Bandung Maksudnya Gak kayak di Jakarta Putarannya kan Putarannya Yang Bisnis Iya Duit Segala macem Bandung lebih santai Dan Untuk Kayak sekarang Saya dalam Agama kan Lebih tenang kali Saya juga bilang Gitu Mau gitu Kalau kamu Kalau kamu Hidrat Pindah ke Bandung Dan Lebih santai Lebih asik Kayak dulu Rasa grusuk Waktu Cuma sebentar Buat keluarga Cabut lagi Lebaran Empat hari doang Dikasih Kualitas Ini ya Kualitas hidupnya Tapi memang Itu resiko kan Jadi Ya itu yang dulu Kita minta Terus tiba-tiba Jadi lu menyerahkan Bener kan Gak bisa Lu udah masuk Di putaran itu Gue pernah nagis lagi Tapi anak-anak gak tau tuh Itu Cerita Peter Pan tuh Harus ngabisin Tour XL Harus Astagfirullahaladzim Berapa kota mas Itu masih 30 lagi 30 kota lagi Di Jogja Itu sisa 30 kota lagi Itu sisa Totalnya Waduh Gue gak tau Acak Random Cuman waktu itu Waduh Padatnya Ampun Gue gak habis pikir lah Makanya kalau gue inget-inget lagi Enaknya pas di atas Bangung doang Abis itu udah Gak enak Lu merasa gak nyaman Udah Sampai gue udah bangung Udah flat aja Udah Tiat penonton Udah flat Karena rutinatisnya itu kan Berangkat Main Besok pindah tempat lagi Berangkat lagi Berarti Maksudnya lu sekarang Lebih Happy Iya Kalau gue bilang Gue pernah punya Kehidupan pribadi Yang sendiri Maksudnya Yang Yang Gak Seperti Gak Seperti dulu kan Masih lebih Lebih enak lah Apa Secara apa mas Apa ya Lebih teratur gitu Lebih Lebih santai gitu Gak Gak Yang Yang Kredit Kayak dulu kan Yang Harus Jakarta Balik lagi Harus udah Jadi waktu Maksudnya Waktu lu masih Ada di band itu Lu di Jakarta Itu Misalnya cuman Transit ya Kalau rumah Iya cuman itu Aduh Gue tuh Sampai lupa Bahwa Masukin Token Listrik Mati Sudah sebulan Sampai Gue pernah Manggung Satu tempat Tinggal Maka Boxer doang Habis Gue Sudah semua Udah Mau di laundry Udah gak Ada ini Lagi Apa Baju itu Yang dipakai Tadi pagi Sama sepatu doang Gitu Gak pake Pernah tuh Kejadian Gitu Gila Udah cuek Wah Udah Udah Itu Tapi biasanya Second-second city Itu yang Ah udahlah Kalau disini Kayak bisa Gue danan Kayak gini Udah lah Beres Iya kan Tapi kalau Maksudnya Dulu Di band itu Dipikirin gak Mas Pake baju apa Berat badan Sekian Dipikirin gak Otomatis Lu kurus Kalau kayak gitu Jadwal lu coba Kalau lu liat Gua sekarang Perutnya udah gini Tapi kalau dulu Ma Walaupun makan banyak Pasti tetap kurus Tiap hari begitu Coba Energic ya Iya Berarti kalau mau kurus Harus segede Noah dulu ya Gak juga Gak juga ya Mas Ya itu sih Tapi Gue tuh Kepikirannya gini Waktu 2014 Desember Gue ditelepon Musika Dan Musika bilang Apa namanya Lu mau cabut Tuh gue langsung mikir Ini gila ya Mas Reza ya Band segede gini Sepenomenal ini Udah pasti Satu uang Terus habis itu Ya popularitas Sudahlah ya Itu pasti Nyangkut paut ya Apa yang gak Lu dapatkan gitu ya Iya kan Maksudnya Lu punya all access lah Lu bisa punya all access Asbab itu juga mungkin Bikin gue lebih hancur kali Mungkin ya Maksudnya Menurut gue pribadi gitu Maksudnya Gue butuh Ada panutan dalam hidup gue nih Oke Karena gue acak Random Hidup Random gimana mas Random itu Kita ini kan Maksudnya ada Ada kewajiban yang Harus dituntun Sebagai manusia gitu Nah itu gue udah acak itu Wah gue gak tau Maksudnya Agama apalah Maksudnya Yang penting ya Ruit dan Ketenaran itu udah cukup Buat gue Pegangan hidup Tiba di suatu titik Gue ada Ada bisikan gitu tuh Terus temen-temen gue Kayak sakti Saktinya saya lewat Seven dulu Terus Derry Derry Sulaiman Itu anaknya juga Dia datangin Coba ngobrol Masalah itu Gue tertarik Gue bilang Kayaknya gue butuh ini Yang gue bikin Gue cobain Tertarik Suka gue Persoalan Hati Itu gak bisa ditawar Itu gak bisa dibeli Pake duit Betul ya Kadang hati doang Itu bisa Beli duit Tapi duit Gak bisa beli hati Berarti mau Seberapa banyakpun duit lu Mau sepopuler Apapun lu Mau seall access Apapun lu Tapi kalo hati gak tenang Itu tetep Kosok empty Masih empty ya Jadi sebenernya Yang lu cari adalah Tenang itu tadi Tenang ya Tenang Karena gini Ini gue pelajarin nih ya Beberapa Ada juga Ada juga gue Beberapa Beberapa Baca buku Tentang Profesi kita Kita yang Yang Di top Puncaknya itu Bisa gila orang Kalau gak ada agama Disitu Kalau menurut gue Pribadi itu Lost dong Seumur-umur Gitu Nah Gitu Setahun gue pikirin Gue Mau ngomong nih Sama anak-anak Bagaimana caranya Belum PR gue Ngomong sama bos Untungnya gue Namun ada Benyo Abis tuh Benyo Benyo gue ngomong Tapi Benyo belum Namun lu Apa nih Dia belum masuk akal Ini hijrah ini Bagaimana Gue gak masuk akal Buat mereka kan Mungkin begitu ya Lu keluar hijrah Lu bisa main Gue bilang gak bisa Benyo Gue gak fokus Gak bisa Maksudnya gini Ya lu tetep Beragama Maksudnya tetep Pegangan hidup lu Ya kan Yang lu cari itu tenang Oke Tapi lu tetep bermusik Gue udah coba Udah sempat lu coba Setahun Oh iya Gue udah cabun Lu tau gini gak sih Contoh bermasalah gini Gue lagi pengen bener nih ya Ini Kisah nyata aja Tiba-tiba nih Ada suatu Moment Kita tour cafe waktu itu Ini bener-beneran Lukman gak lupa ceritanya Kan gue suka minum tuh ya Anak-anak itu Berapa menit Udah di pinggir stage Udah di wing itu Oke Nah gue Sama Lukman masih di meja Dan Minuman banyak tuh Di backstage ya Eh iya di backstage tuh kan Komplemen banyak tuh Kalau no Raidersnya ada semua tuh Karena di cafe Raidersnya yang begitu-begitu lah Iya Sulu gue bilang Begini Jak Pengen minum sedikit aja Gue bilang Oh iya Ayo tuh Gue bilang yang mana Minuman yang ini aja nih Pakai es batu gitu Gue Dia dalam hati Berpikir begitu Gue juga dalam hati Berpikir gitu Karena gue bilang Anjing ini Diminum gak sih Ini bener gak Setelah Udah Udah bertanya-tanya Tapi Pengen dua-duanya Udah Sulu gue ngomong aja Kocok Tiba-tiba Wahyu tuh Ada PMnya Noah tuh Eh bro Kita udah Itu udah dipanggung Tiba-tiba Langsung pergi aja Main segala macem Pas di mobil Jak Minuman Oh iya ya Tapi bener Kita mungkin Udah gak dibalik Kesitu lagi Makanya gue bilang gini Gue butuh fokus Di Di hijrah ini Bisa aja Kenapa Kenapa gak bisa Lu hijrah Tapi di band bisa Cuma lu kuat gak Gue manusia gak bisa Gue yang Astagfirullahaladzim Ini Gue udah sholat hari ini Udah bener gitu Udah doa-doa Udah nangis-nangis Tiba-tiba gue abis main Nongkrol Ngobrol oleh ketumah Masapa Ngobrol panjang lebar Tiba-tiba Ceweknya ikut kamar Atau bagaimana Gitu Coba bagaimana menurut lu Atau Kita Kita minum Tiba-tiba Aduh Udah minum Maksudnya itu kan Bukan salah bandnya Saragunya yang Bisa gak Mau apa enggak Kuat gak lu nih Ada setan ikut nih Tapi kang ya Waktu lu cabut Semua Sudah lu persiapkan gak Maksudnya kayak Terutama kayak finansian lah ya Finansial Tabungan Untuk Apa Pekerjaan lagi yang paling penting kan Biar lu produktif Setahun sebelumnya Gue udah Kayak bisnis Clothing nih Sebelumnya kan Teman-teman gue yang Jalanin Nah Cuman bisnis Gak masih ini baru Terus kedua Kalau masalah finansial tuh Mau disiapin Dengan disiapin Pasti habis Kesananya Karena lu Keluar masuk Ya keluar masuknya Tinggal itu aja Diatur Terus kedua Yang paling penting tuh Sebenarnya Istri Istri ya Mereka kan Maksudnya yang basicnya Kebawa sama suaminya Kehidupan glamornya tuh Yap Suatu saat dia Keluar dari situ Dia kuat gak ini Terutama masalah finansial Segala macem Betul Tapi alhamdulillah Gue udah kasih tatar duluan tuh Ini gue Begini-begini ceritanya Dan Dia lihat kehidupan Yang Yang musisi Seperti itu gue bilang Itu kembali ke orangnya Gue bilang Itu Itu yang Tapi istri gak apa-apa Maksudnya Dengan lu Keluar dari Situ Dan gue juga Oh banyak tuh Masalahnya Bukan cuma masalah hijrah doang Gue udah bentuk sama Sonia begini Terus Gue bilang Padahal itu gue lagi pake Dewi Ada orang jual 4 juta Dewi itu 4 juta mas Dewi kolok tiros series Itu Scenery Itu yang gue pake di album Second Chance Scenery Ganti-ganti Apa Tetap Begitu ya Tentok Kali udahlah Saya bilang Noah ini Kayaknya ada Harus diganti orang belakangnya Kayaknya Lebih modern lagi kali ya Udah Dapatnya Udah cukup Tapi kalo yang gue liat sih Mas ya Itu Apa ya Brotherhood tuh Gak bisa tergantikan Brotherhoodnya siapa nih? Anak-anak Noah? Ya lu Kalo gue liat lu Sama Dengan personilang sekarang Yang masih ada Kalo gak tau Kalo lu Punya rekaman video Yang lama-lamanya Itu memang Makanya gue bilang Begini Kalo ada band yang Dia selama 20 tahun Katakan 15 tahun Terus berantem Dia keluar Atau pecah Cuman masalah Finansial Atau Slag masalah hati Kayaknya itu Sesuatu yang konyol Menurut gue Jadi ngeband itu Butuh Apa ya Butuh kebersamaan Sol Kekuargaan Gitu seling Slag juga ada Di dalamnya Ini terlalu keras Ini bikinnya begini Ini begini Tapi Habis dengan sendiri Pada akhirnya juga Semua memang Habis Cuman sebagai Apa Cuman sebagai Perdebatan aja Udah gak ada yang Sampai berlarut-larut Gue cuma sama Gue juga pernah Berdebat sama Ariel Sama Uki Sama Lukman Apalagi yang Kalo main Man Gitarnya ini Kalo main Kayaknya sepanggung Maneh KB Dia paling kenceng Dia kan paling doeng Apalagi dia Gitarnya PRS Ada aja Cerita-cerita Tapi gak nyakit Di hati Maksudnya Kita udah Maksudnya Pertemanan Kalo punya lu 20 tahun ngeband Bubar Kayaknya Kurang afil Kayaknya Sesuatu yang Cemen ya 20 tahun Lu Gak jadi apa-apa Dari nol Sampai di atas Masa lu gak ngertiin Temen Atau apalah Segala macem Karena Ngeband ini Bukan cuman berteman doang Lebih ke keluarga Kalian Tapi berarti sekarang Lu sudah tidak diband itu Tapi Masih Terus Kayak kemarin tuh Aril tuh Minta Uki Jadi gue bilang Atau Uki Tapi Aril gak mau maksa Ke Uki Yaudah selesai gitu Gak apa-apa Untuk reuni Uki gak mau Yaudah Sampai Aril bilang gini Kalo Saya bisa balik lagi Mungkin Kalo Uki juga mau Masa gue balik sendiri Ke Noah Uki gak Kasian Uki nya Gue mau Kalo gue balik Uki juga balik Rekaman album Second Chance Lu semua Track drumnya Iya dari awal tuh Sampai akhir gue Aduh berapa Rio Gak tau Kalo Rio Cuma Terakhir Saya Terus saya tanya Man Ada orang lain Mungkin ada kali ya Cuma mereka lupa kali Karena sudah sebanyak itu juga Iya Ada Cuma yang Bisa diapalkan tuh Dan saya juga suka lupa Ini saya ngisi apa gak sih Aduh lupa gitu Yang hatau itu Horas Karena udah dari 2014 Iya 2014 Rekamannya Baru rilisnya di 2000 Iya 2000 2021 2022 ya Eh 2022 Eh dan Lama Lama itu Kang Tapi Satu alasan lo Kenapa lo mau Untuk Ngedrumin Noah lagi Rekaman dan video clipnya Satu alasan lo Karena itu temen gue Gue gak mau mereka Nge-miss Terus gue gak mau Masih cuma itu doang Lo gak bantuin Lo kayaknya gak Ini banget gitu Ya Noah juga Gue juga Walaupun gak disitu lagi Iya Toh gue pernah bantuin Iya Gak perlu lo ngomong Maksudnya Gak perlu lo nge-miss Gue pasti bantuin Gue bilang Cuman Untuk Gue stay diselama gak Lo bantu Gue bantu apa Mau recording Ayo gue bantuin Video clip Gue bantuin Tapi kalo Gue stay Untuk tetap situ Gak Kalo suatu hari Lo ditawarin manggung lagi Kemarin juga ditawarin kok Oh iya Gue bilang gak Gue bilang Bagi Rio aja Gue bilang Ada Rio Ada Iqbal Gue bilang Maksudnya Noah itu lebih keren Kemasan yang sekarang Bahwa Second Chance Menurut lo Gue udah nonton Gue udah nonton Disabuga waktu itu Karena Live-nya bagus Nah itu yang gue butuh Gue suruh begini Gue gak pernah bilang Ini band ini Segini mereka ini Oke Coba kalo dipake orang lain disini Dipasang-pasangin gitu Ah ketemu lah Bagus kan Maksudnya jangan gue disitu lagi gitu Ya kalo bagus Bagus ya Cukup Tapi Kalo gue ngeliat nih Sahabat-sahabat Noah itu Ya mungkin merindukan Mereka memori doang kali ya Merindukan Wah gila Ini Mas Reza Begini-begini Mas Reza A, B, C, D Ya kan Tapi ya Maksudnya gue bilang gini Sebenernya begini Lebih disadari lagi Karena mereka bermusik Berkelanjutan Butuh perubahan Perubahan dari mana Ya Banyak Gantinya perganti yang drummer Itu lebih Buat fresh Kan di Bintani Surga kan Ini yang bikin Sini Loops depan ya Bagus Lebih keren tuh Tinggal gue sambungin Di Bagian itunya Drumnya ya Udah cukup Bener-bener Tapi tuh gak lo ganti tuh Beat-beatnya Masih yang sama kan Cuman Ada beberapa yang gue lupa tuh Akhirnya Kayak macam Yang masih kuban Kok Aku lupa ingat deh Tapi masih Benang merahnya masih itu Harus itu ya Benang merahnya Iya Jadi Kalo gue denger ceritanya Mas Reza Memang Noah adalah Brotherhood Ya itu Persaudaraan Tinggi kuat ya Banget Iya Gue ini ngerasain gitu Dengar ceritanya Mas Reza Wah Ya kalo udah berhubungan sama persaudaraan tuh Maksudnya Gak semua orang Gak lama loh Mereka maksudnya Mulai dari telanjang-telanjang lah Mabuk bareng lah Semua sudah dilakukan Nakalnya Maksudnya ya semua Udah Termasuk yang hijrah tuh Uki juga Makanya Gue sering komunikasi sama Uki Jadi Masih sering ya Apa yang Membuat kita Musuhan itu dimana Gitu Gak ada ya Gak ada Jadi maksudnya Lo keluar dari Noah Mas Uki keluar dari Noah Iya gue gak ada Gak ada berantem Iya gak ada Kalo gue berantem Gue bakalan lo sama mereka nih Iya Kalo gue berantem ya Gak konteks Lewat aja Gue gak bakalan Muncul sama mereka Gue gak bakalan Tempelan-tempelan Foto Segala macem Akhirnya kan Sendiri tau kan Maksudnya ngapain Lo keluar terus Cuman gara-gara berantem gitu Iya Iya kan Itu Masihnya bodoh gitu Itu lama tuh Maksudnya Ngebandnya Ini beneran enggak Gak ada Maksudnya Gak ada ya Ngomong kita juga di Padahal ngomong itu Ngomong unjang anjing itu Udah tiap hari makanan lah Tapi gak ada masih yang Tidak biasa Iya gak ada Sulit itu mas Persaudaraan tuh Iya Dan gue masih Sulit digantikan Sulit digantikan Masih Gue mau Ngomong masalah Pertemanan Terus classnya tuh Dari mananya Iya gak ada ya Gak ada Gue cari kekurangannya mereka itu Di apa Gak ada Gak kurang usi Uki ngomongin Lukman Auri Gak ada Gue mau cari untuk Kesalahan Gak ada Tapi Noah itu Maksudnya Kalau orang luar Ngeliatnya Noah itu Ariel Oh gitu ya Bener gak Iya Gak maksudnya gak Cuma kadang-kadang Dia menonjol ya Ya Vokalis Vokalis Rata-rata Di Indonesia rata-rata Kalau di luar tuh Bisa Tommy Lee Melonjol Travis Baker ya Di Indonesia selalu Vokalis Vokalis Begitu diganti Vokalisnya Repot Iya Itu udah kelabakan Betul Kita sukses gak ya Betul Bener Ya itu Makanya lu rela-rela Menunggu Boreal di dalam Pesan Itu maksudnya Kalau Kalau urusan yang itu tuh Semua melakukan Cuma yang kena apesnya aja Ariel Semua melakukan Semua Gue gak menafik dong Yep Semua cowok Gak usah menganggung Semua cowok Eh lu man Gue juga pernah Urusan perempuan Ma bro Siapa yang Yang gak pernah Terlibat Urusan itu Iya betul Iya apesnya Ariel doang Iya kan Tapi ya itu sih Gue Gue salutnya itu Lu tidak 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 menjauhi Vokalis lu Gak bisa diganti lagi Pernah tuh Tuh Tapi di waktu Di dalam Di dalam itu Kalian sempat Ini gak mas Komunikasi Cuman gue jarang komunikasi Waktu itu gue udah hijrah Oh lu udah hijrah Udah hijrah tuh Gue sama Lukman Akhirnya yang intens komunikasi itu Uki Sama David Karena mereka masih sibuk kerjain yang Album instrumental Udah pernah denger Udah Yang piano Gambar depannya Itu momo nyanyi Nah gue tuh sibuk hijrah aja Sama Lukman Tapi pada akhirnya ketemu Dibalikin lagi Kita ngomong gini Tadi aja gue udah mau cabut disini Kata Lukman Jangan dulu aja Kita masih ada Masih ada kontrak Tanya Oh iya aku udah Jalanin lah Jalan Maksudnya keputusan lu keluar dari Noah Itu bukan yang dibuikin Sebulan dua bulan Kayak juga udah pikir banget lama Lama ya Dan Ya udah hasilnya memang Harus kayaknya Dan Noah juga butuh Energi baru tuh Motor-motor baru Apa Energi lah Yang bawa Cita-cita sampai ke depan ini kan Buat refresh ya Ya mungkin kalau secara Mungkin suatu saat lu juga Remain disitu Tahun ini Rio Tahun depan mungkin lu doang kan Gue waktu itu Gue siapin ini Sapa calonnya nih ya Ada calon yang kuat Bisa cepat ngapangin lagu Echa Sumantri tuh Gue berharap Echa Sumantri sempet ikutan audisi Noah Konon kabarnya ada Ada ya Iya kalau gak salah Jadi maksudnya Yang pergantian drummer Noah Lu sempet ikut Andil untuk cari Yang pertama Sebelum gue berangkat Oke Yang pas gue udah berangkat Mereka audisi lagi tuh Gue sempet Aduin Karena waktu itu Yang Siap pada waktu itu Gue liat drummer-drumer nih Si muda Energic Ya Echa Echa Iya gue bilang Coba pake Echa gitu Tapi gue pikir Ini Echa Ah bisa lah gue bilangnya Karena gue udah buru-buru keluar Waktu itu kan Udah jadi Ininya Visanya udah jadi Nah Itu mau berangkat Belum kenal Rio Kalau gue ketemu dia duluan tuh Gue sodorin langsung Berarti hari ini gue di audisi nih Gue langsung Mas Gue hari ini di audisi Yang sama Mas Reza nih Gila lu mas Lu gak ada di band itu Tapi masih disebut Nama lu Iya Maksudnya ego Maksudnya Maksudnya nempel Iya Ini belum kemana-mana Juga pasti ceritanya Noah lagi Diterpen lagi Itu lagi Susah Lu kan suka bosan gak sih Suka bosan gak sih Cuma Gue pengen ngilangin itu Tapi susah kayaknya Tapi lu ikhlas gak Apanya Ini kan Maksudnya Sampai lu tua Sampai lu kapan Ya mau gimana lagi Coba Gue lagi masih main disitu Makanya check-in Gue bilang Bor Boleh gak saya Gak usah tracking Wah bisa Gak bisa Harus dibikin gini Gak tau itu Alasan atau gimana Itu kan ada part ininya Saya bilang Mau mulai lagi deh disitu Tapi gue pernah denger istilah Wah Dulu mah Sound drumnya Mas Reza Kayak drum kaleng Iya Terang 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 Entah tuningnya Bagaimana gitu Itu lu emang Maksudnya lu Drummer yang Jaman dulu kan suka Suka aneh-aneh gitu Udah Oh gini Oh ini oke dia Putar lagi Tuning lagi Oh cukup ini Menurut gue cukup Tapi lu belajar drum gak sih Mas Enggak Gue cuma Suka Berhati liat orang main Oh iya Maksudnya gak pernah belajar sama guru Les Enggak 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 juga Jadi emang full Beneran Autodidak Wah gila ya Ini nih Ini yang harus kita pelajari Yang sama Mas Reza Untuk menciptakan Sebuah beat Yang ciri khas Yang signature Yang gak bisa dihilangin Itu susah Tapi semua orang bisa kali Enggak Mas Enggak semua Enggak semua Enggak semua orang bisa Percaya gak Bisa lagi Bang Enggak Dibilangin ya Gak bisa Kayak lagi Oh iya Gak bisa Ya bener Bener Gak bisa Jadi gini Waktu lagu itu Lu tau lagunya Full Factor Tapi temponya Lebih cepat Dan gue lagi On sedikit Gue berpikir Kalau itu sticknya Kayu Bukan stick beras Gitu Stick kayu Gitu ya Gue ambil Sudah Kira-kira Jam 4 sore Oh ini stick Beras ya Oh emang kenapa emang Udah bagus ini Karena Lukman lagi Take gitar itu Gak mungkin diulang lagi Udah Jadi itu gak sengaja ya Pakai stick Pakai stick Ini ya Peter Pell Iya Gak sengaja ya Gue baru tau nih Ternyata itu Sebuah fakta Dan pake pinjem Senernya Itu pake picolo ya Pake picolo 13 Punya Itu bukan punya lu Bukan Pinjem Pinjem Gue belum punya snare tuh Masa sih Ada snare Tapi dijual tuh Kenapa dijual Butuh bayar kosan Jadi lu sempet juga Merasakan Jaman-jaman Jaman-jaman kosan Kan gue main di cafe Itu bayar kosan Yang terdalam itu Masih album ke Pertama Apa dulu? Album pertama Pertama tuh ya Masih bareng sahabat Ah iya Satu album ya Itu masih bayar kosan Masih sulit mas Jaman itu tuh Bayar kosan Sama kuliah diputus Kuliah diputus? Ketauan sama nyokap Gue gak masuk kuliah Ketauan akhirnya di stop Duit kiriman Otomatis gue mau bayar kosan Sendiri dong Jadi karena lu bolos kuliah Udah Kan Duit kiriman dari Orang tua Stop ya Otomatis gue cari Cari duit sendiri Mas tapi sekali lagi Lu beneran gak mau main Enggak Lu coba dulu Bisis satu saat Lu jadi calon Calon apa? Calon drummer Noah juga Kekira calon Legislatif Bukannya Padahal pingin coba Padahal pingin coba gak? Gitu aja Sekali main Dua kali main Ya tapi Gue itu ya Musisi Indonesia Yang belum kesampaian Gue main ya Amat Dhani Noah Kemarin sempet tuh Hampir main Hampir Ya bulan lalu lah Kali ya Bulan lalu hampir Sempet main Daninya suka ngerok tuh Mas Daninya suka ngerok Tapi belum kesampaian Belum jodoh itu ya Belum jodoh Amat Dhani Sama Noah Itu gue belum kesampaian Noah pasti udah dapet tuh Karena Mungkin Sri yang Rio Juga ngisi tempat lain Iqbal gak bisa Berarti lumayan Tapi ya seneng sih Gue kalo misalnya Dapet kesempatan Sampai gak tau Sampai yang Maksudnya Kesempatan itu Tetap ada loh Iya Ya Amin Mudah-mudahan Kalo gak gue kasih tau Aril ya Gue kasih tau Aril Dicoba dites di Joe Iqbal Jadi gue dites dulu nih ya Disini ya Dites dulu dong Lagu apa mas Lu tau lagu apa Aku tanya Menghapus jejakmu Ya menghapus jejak Selamat menikmati Terima kasih.